ini kak sas beli tanaman aduh untung nggak mati ini adalah kaktus christmas kaktus Hai guys welcome back di channelnya kak sas lagi salam kenal untuk yang baru join di channel kak sas dan welcome back untuk kalian semuanya apa kabar kalian semuanya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga banyak rezeki dikasih kedamaian oleh Tuhan dan semoga keluarga kalian sehat walafiat kali ini kak sas mau grocery haul sama kalian kalian udah nampak nih berapa banyak belanjaan kak sas kali ini ya tadi kak sas kedua grocery store atau dua toko satu adalah yang regular dan yang kedua kak sas ke oldi guys jadi kak sas akan buka belanjaan dulu yang dari toko biasa grocery haul lokal ya jadi tadi kak sas beli ini on sale ini gluten free gluten free texmax ini bisa buat snack dan juga cereal jadi kak sas akan bikin buat bikin snack untuk dede bawa sekolah dicampur dengan pretzel ya jadi kak sas tadi ini original 499 sekitar 5 dolar ya satu box 5 dolar kalau dikalikan 15 ribu berapa ya berarti 60 75 ribu ya satu box nah karena dia on sale kak sas balinya 3 harganya 6 dolar jadi ada potongan 1 dolar 99 sen lumayan kan dapat potongan segitu jadi wah lumayan per boxnya jadi sekitar 2 dolar lah ya potongannya jadi 6 dolar diskon senang banget lumayan ngirit jadi kadang-kadang kak sas jalan-jalan lihat apa yang on sale kali itu ya terus ini kak sas nyetok organic popcorn atau blondong ya kalau orang Jawa bilang blondong ini popcorn ini untuk dede sama kak sas sama mas kisi kita suka bikin popcornnya karena ini snack dia light dan juga dia nggak banyak kalori ya lagian dia juga organic jadi bisa untuk snack cepat jadi masukkan microwave 3 menit udah jadi kak sas beli empat karena kak sas mau nyetok ya banyak biar nggak ke running out ya oke terus kak sas beli probiotic drink untuk dede ya ini kak sas beli dua brand nah yang satunya ini udah ajak adul guys lepas dari ini ya itunya dari packnya kak sas beli yang coba nih yang coba nih coba nih coba nih ini adalah yang Greek yogurt ya saya akan usahakan tidak terlalu banyak diri ya untuk dede tapi karena dia probiotic ini praktis banget untuk dimasukkan ke dalam bontot lunch dede jadi kak sas beli ya lebih mudah praktis kalau dibawa ke sekolah ya bontotannya nah ini isi berapa tadi isi 6 guys tengah losin guys nah ini kayak segini ya kak sas sendiri jarang sekali minum ini ya ini untuk dede nah ini satu tas sudah kosong dan kak sas usahakan untuk pakai paper bag ya tas paper tas kertas ya di di toko ini dia free gratis tapi kalau ke oldie mesti bayar tidak banyak sih kita harus beli ya terus ini kak sas beli tanaman aduh untuk nggak mati ini adalah a kaktus Christmas kaktus kak sas mau pelihara ini dia tadi tujuh dolar ya guys ya nah ini kaktus ada bunganya ya nanti kak sas tanam di rumah ya karena dia cantik begini saya suka tanaman kalian sudah tahu yang biasa nongkrong di channelnya kak sas suka tanaman nah ini tadi oh ya ini kwitansinya untuk yogurt drink dede acaranya begini tadi kak sas sudah belanja di toko lokal itu nah lupa beli minuman yogurt dede terus kak sas balik lagi gitu saya taruh di di customer service eh ma'am saya mau balik mau beli yogurt tapi ini belanjaan saya udah saya bayar tolong dijaga ya saya akan kembali terus ya ya silahkan ada pisang organik pisang masih hijau terus kak sas ke oldie juga beli nanti kak sas tunjukkan yang di oldie udah kuning mau cari yang kuning nggak ada tadi kak sas nyesel beli ini di toko lokal ini tadi on sale jadi kak sas tertarik ah on sale ya 2 2 untuk 4 dolar jadi kak sas beli 2 nah di oldie ternyata lebih murah 80 cent lebih murah kak sas nyesel ya anyway next time I know not to buy from that store gluten-free oyster sauce untuk masak sayur sayur-sayuran kak sas beli lemon untuk air panas minum air anget air anget untuk minuman biasa ya enggak beli terlalu banyak yang satu beg gitu karena kadang-kadang kering yang kasus nggak pakai semuanya jadi nyesel gitu nggak mau wasting ini kasus beli carrots ini organic untuk masak terus kasus beli santan tadi mahal ini yang organik santannya ini tadi tiga empat puluh sembilan ya dulu cuma 2.99 saya lihat barang-barangnya sudah naik sekitar 1 dolar ya sejak tahun lalu memang inflasi ya dimana-mana memang inflasi jadi kuitansi kita itu lebih banyak gitu lebih tinggi dari dibandingkan dari dulu kalau dulu kita belanja 100 dolar kita dapat banyak sekarang cuma dapat berapa gitu anyway namanya juga hidup ya guys ya kita ikut seputar dunia ya dunianya inflasi kita mesti ikut ya terus kita harus pandai-pandai saja bagaimana kita mengatur keuangan kita kalau kita nggak perlu jangan beli gitu saya mengajarkan dedek begitu ya dari sedihnya mungkin ini kasus tadi beli ayam ini ayam tadi 6 dolar kalau dirupiahkan berapa ya 90 ribu segini kasus mau bikin kare ya ini berapa sih jadi 1 kilo 1.020 gram itu kan 1 kilo ya 1 kilo lebih sedikit ya 90 ribu saya nggak tahu kalau di Indonesia berapa di Malaysia berapa atau di Singapura berapa ini katanya humanly raised on family farms jadi dibesarkan di di tempat yang aman maksudnya family farm tempat keluarga ya dengan makannya sayuran dan grains maksudnya dengan biji-bijian no added hormones or steroid jadi dia nggak disuntik hormon dan nggak disuntik steroid kenapa kalau ayam-ayam yang biasa itu dikasih makan hormon biar apa biar dia tidak kena penyakit ya juga disuntik bukan disuntik sih makanannya itu udah dicampur dengan antibiotik jadi kalau ada penyakit itu dia langsung tidak terkenang gitu jadi hormonnya juga itu biar dia ayamnya tuh gede gitu jadi untuk membesarkan biar ayamnya tuh gemuk-gemuk dan menarik lah ya kalau untuk kita beli ayam jadi kalau ayam yang Kak Sas beli ini tidak ada hormonnya karena apa hormonnya itu kalau kita makan ayam yang ada hormonnya itu kan nanti kita juga mencerna hormonnya itu jadi hati-hati kalau makan kalau bisa makan ayam kampung kalau di kampung ya kalau kadang-kadang di supermarket ayam kampung juga mahal juga anyway itu story Kak Sas kali ini ya untuk pandai-pandai belanja terus ini roti untuk dede Kak Sas gak mau lama-lama untuk kalian ya nanti kuota kalian abis ya kalau ada wifi wifi sih bagus ya ini snack juga untuk kita dan ini gluten-free pretzel untuk dede dan untuk kita juga ini dari Oli guys mulai dari Oli ya terus Kak Sas beli coklat untuk staff Kak Sas ya di administrasi nanti Kak Sas beli hadiah lain terus Kak Sas jadikan satu untuk package gitu Kak Sas di kantor di depan itu ada empat administrasi Kak Sas beli berapa ini ini juga untuk teman lain sih satu dua tiga tempat kasih beli enam jadi ini dia dari Jerman ya oke kasus boli banyak nih cokelatnya ya kasus belum beli untuk gurunya dede ya aduh masih lagi terus ini tadi kasus beli salmon atau salmon dari Oli ini berapa tadi 15 dolar jadi kasus belanja hari ini kalau gak salah sekitar hampir 150 ribu 150 ribu 150 dolar ya ini kasus beli lagi raspberry ini kali ini adalah yang organik kemarin udah habis kasus beli berapa hari beli lagi tuh beli jamur lebih masak ini jamur beda ini yang putih ini yang baby bella terus kasus beli kacang kacang kolong untuk snack dede dan kasus beli pudding rice pudding ini untuk snack dede bawa ke sekolah terus kasus beli organic celery untuk makan snack kacang kolong kacang kolong bunganya jatuh guys oke bentar ya guys udah hampir habis ini organic brokoli ini cilantro dan ketumbar terus pisang pisang-pisang ini gak organic karena kacang mau cari yang sudah bisa dimakan ternyata yang organic masih hijau susah juga karena kita habisan pisang meskisi sama dede itu tiap hari makan pisang dimasukkan ke smoothie ini kalian tau bawang bawang organic yellow onion katanya ini guys product of USA yellow onion ini adalah pickle herring pickle herring ini adalah ikan ikan mentah guys dibikin asinan jadi ini gak saya mau bawa untuk potluck ke rumah teman besok ya habis habiskan ngantor ini adalah salsa terakhir guys salsa ini untuk makan dengan dicocolin gitu ya anyway begitu saja grocery hall nya sama kak sas kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalau suka video kak sas grocery hall silahkan like biar kak sas lebih semangat karena ini memakan waktu untuk kak sas bikin grocery hall juga ya anyway you guys take care dan semoga kalian selalu diberikan kedamaian dan juga rezeki dan kebahagiaan oleh Tuhan God bless you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati